Gue udah ngobrol panjang lebar sama dia, ini kita mau, kalau mau terus berarti harus ikut masuk islam. Kalau enggak, udah beres gitu. Karena gue gak mau dalam satu mobil ada dua setir. Gak bisa itu jalan gitu. Setirnya itu harus yang pegang laki-laki gitu. Rikesh Remisha Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat malam, selamat datang di Rikesh Remisha Podcast. Oke, ini udah jam 9 malam, tapi gue tuh dari tadi lagi nunggu orang yang sangat luar biasa nih. Biasanya gue jam 7 udah tidur biasanya. Cuman karena ada orang yang luar biasa sekali, jadi sekarang gue begadang lah. Begadang dua gitu. Orang ini mungkin suaranya sudah sering terdengar, tapi wajahnya jarang kelihatan. Agak-agak mistis nih orang gitu ya. Siap lagi kalau bukan abang kita, abang Riza Armada. Selamat datang, abang Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bang? Alhamdulillah, sehat. Boleh nanya gak sih sekarang? Nah, lu tidur jam 7 tuh bener-bener. Gak mungkin banget. Bisa jam berapa sih? Juru lebih satu ya? Bukan. Berarti harusnya gue jam 7.30 tidur. Umar tidur jam berapa? Umar asalnya tadinya tidur jam 6, sekarang tidur jam 8. Tapi gue kadang-kadang... Tapi lu tidur duluan? Jadi gue zoling mau pinigo ya. Alah ya, seru. Iya, iya. Bener-bener. Ya, gimana bang? Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat. Gue lihat sekarang lebih seger gitu. Makin gede gue, badan gue. Makin gede? Makin... Makin... Gede, gede banget. Makan, makannya udah... Sehari sekarung. Pokoknya timbangan gue naik lah. Kitar berapa? Timbangan gue sama tahun kelahiran yang hampir-hampir mirip. 8-6. 8-6, bos. Kayaknya harus udah mulai-mulai membatasi lah. Iya, makanya nih. Tapi ketolong bang lo sama tinggi badan mungkin. Jadi gak terlalu kelihatan sih. Mungkin ya. Gue gak tau di kamera kelihatannya kayak 8-6 pakai 106 nih. Kurang lebih ya. Ini kalau filternya ditambah 84 kali mungkin gue jadi kelihatan 2 bunyi. Ada ya, 84 kali. Ya Allah. Jadi gini bang. Siap. Sebenernya gue tuh agak penasaran. Karena beberapa waktu lalu sempet viral lagu lo yang... Awalnya kan... Kutah bahagia. Melihat kau bahagia. Hasad nih orang yang gue ulangi. Dia gak bahagia melihat orang lain bahagia dengan orang lain. Kenapa? Kotor hatinya. Ya Allah. Astagfirullah. Lagu doang. Aslinya bersih, men. Bersih. Bersih bening. Seperti tanpa hasad. Iya bang bang. Di ceritanya itu inspirasinya kenapa kok bisa kepikiran kutah bahagia itu. Melihat orang lain bahagia kenapa bang? Jadi itu... Apa namanya... Judulnya bukan kutah bahagia itu. Bukan. Bukan. Itu bukan judul. Itu kayak lagunya Maherzen yang judulnya ketika. 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 Padahal judulnya insya Allah. Bukan gitu. Atau lagunya selain gue ambil gitar? Gua ambil gitar. Lagunya apa? Itu kan terlalu manis. Oh ya. Ya bener-bener. Berarti isi judulnya bukan itu ya. Maka tadi gue bilang. Gua tak bahagia. Jangan lupa. Ya. Kayaknya lagu. Lagu gue yang lain. Itu judulnya harusnya. Lagu harusnya. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa makomnya itu beda. Makomnya beda. Memang bukan arah-arah permusikan. Oh gitu. Gua sepen dulu panjang jadi musisi Bang. Cuman pas gue. Kan lu jadi rapper. Hah? Bukan lah itu lah. Ketingan aja itu Bang. Ketingan aja gitu. Ini kebalik John. Beneran ini kebalik. Harusnya gue yang nanya sama lu. Gua nyapin mic berat deh. Iya beneran Bang. Gua penasaran banget. Setiap ada video yang lewat di explore gue. Adegannya pasti orang lagi mau salaman. Terus nanti ditolak. Dan gue gak tau itu lagi ke Bang Rizal. Beneran. Tau lagi gue gak tau. Sampai akhirnya diposting kalau gak salah istilahnya begini. Kita gak expect ini akan jadi viral. Karena ini bukan hits dan lain sebagainya. Tapi ternyata penerimaan masyarakat luar biasa. Boleh tunggu tangan dulu untuk diri sendiri. Aduh. Cerita Bang. Jadi sebenernya lagu itu memang story-nya memang beneran gue ditinggal nikah. Beneran, beneran. Serius gue ditinggal nikah. Ada yang ninggalin orang sekarang nih. Iya. Enggak, enggak. Ayo lanjut. Orang-orang yang liat. Bodoh amat. Ini juga jago banget. Gila-gelak dekat lu. Terbiasa. Jadi memang pada saat itu tuh gue ditinggal nikah beneran. Dan pada saat lagu ini kejadian itu di posisi gue ditinggal nikah dua kali apa kalau salah. Kedua apa yang ketiga gitu. Lu beberapa kali tinggal nikah bang? Beneran, beberapa kali. Beneran, beberapa kali. Ini enggak apa-apa nih. Kan bindi lu dengar enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa dia tahu. Lagian ini kan juga masa kelam kan. Masa kelam tuh kan untuk beberapa orang mungkin tidak diceritakan. Tapi kalau gue lebih menceritakan yang enggak yang kelam-kelamnya banget. Masih di pinggir-pinggir. Biar maksudnya. Tipis-tipis lah. Biar maksudnya teman-teman di luar sana yang tahu cerita ini gitu. Tidak melakukan hal yang sama. Tidak ditinggal nikah gitu maksudnya? Enggak pacaran. Oh. Kesana rohnya. Kesana rohnya. Oke, oke, oke. Kenapa ya jujur aja setelah gue nikah ini gue sama bini gue bilang kayak gue nyesel banget ya kita enggak nikah dari dulu ya. Kenapa sih lu enggak ketemu gue atau gue enggak ketemu lu dari jaman mungkin misalnya jaman dulu banget gitu. Cuman memang ya balik lagi kan takdir sudah ditentukan sama Allah kan. Jadi mau gimana pun kalau bukan rezekinya kita, kalau bukan jodohnya kita, mau dikejar sampai kemanapun juga tetap aja buka. Masya Allah. Di balik. Penambilannya di atas panggung belakangnya Ustadz ternyata ini luar biasa. Itu kan gue dapet dari Instastory lu semua. Ustadz. Saya Ustadz. Aduh Ustadz kumpang gitu ya. Jadi memang lagu itu gue bikin pada saat ditinggal nikah. Memang ditinggal nikah beneran. Terus ya apa namanya setelah gue baru menyadari sekarang gitu bahwa lirik itu tuh berbahaya banget dalam tanda kutip ya. Berbahayanya tuh kayak dari segi liriknya tuh dia tuh mau nyalahin siapa sebenernya. Jangan-jangan dia nyalahin yang punya takdir gitu. Makanya gue apa namanya pada saat ya itu kan semuanya proses kan tapi kan apa namanya kita tidak bisa mengulang waktu gitu kan. Tidak bisa mengulang waktu jadi semua yang udah kejadian yaudah cuman gimana caranya kita kasih belok dikit gitu bahwa orang-orang yang denger lagu ini tuh jangan sampai yang terpuruk gitu. Jangan sampai yang sedih jadi hal positifnya adalah sebenernya gue pengen pengen bilang ke teman-teman di luar sana bahwa mungkin ada yang bilang pacaran itu dalam tanda kutip penjajakan. Pacaran itu kita harus mengenal satu sama lain tapi 90 persen dari pacaran itu rata-rata gagal 90 persen malah mungkin persentasenya bisa lebih tinggi lagi yang yang sukses dari pacaran itu paling cuman berapa persen gitu. Rata-rata kalau nggak ditinggal nikah, ditinggal diselingkuhin terus tiba-tiba sudah tidak sevisi misi lagi, sudah beda keyakinan yang satu yakin yang satu nyangka. Sampai ke arah sana ya. Tapi memang lagu itu gue ciptakan pada saat memang kondisinya benar-benar ditinggal nikah. Ya lirik itu menggambarkan ekspresi gue pada saat itu. Gokel ya, emang segala sesuatu yang mulai dari hati itu ya nyampe ya. Waduh! Dari hati banget itu, kalau lagi sakit-sakitnya ditinggal, tapi lu pas ditinggal nikah sedih nggak bang dulu? Jujur? Sedih ya pasti, cuman kayak ya itu tadi gue dari zaman dulu tuh punya prinsip bahwa kalau ini bukan punya buah, udah jelas nih ini bukan punya buah gitu. Ya percuma mau gue kejar, mau apa gitu. Jadi nggak terlalu yang kayak meraung-meraung gitu ya. Pernah ada satu kejadian itu yang meninggalkan, apa maksudnya, ninggalin nikah itu, kan waktu itu kita ceritanya masih sebenarnya masih ada hubungan tiba-tiba. Oh iya. Maaf nih, tapi ini kayaknya terlalu intim nih. Kalau boleh tau siapa namanya Bambang? Bambang. Aduh. 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 Jadi dia kayak waktu itu, akat tuh pagi, kita teleponan tuh dari sampe subuh gitu. Gue cuman, yaudah. Sebelum nikah. Sebelum nikah? Dia masih teleponan. Iya. Dia masih sayang dong. Cuman gue waktu itu bilang, yaudah bukan, ya mau digimanain lagi. Terus lu pengen kabur dari situ. Ya ngapain, bodo banget gitu. Gue jodolin ceritanya mau orang-orang. Ceritanya. Cuman. Padahal ingin nikahnya. Nggak tau juga. Ya itu gue nggak tau juga. Itu jaman kelam lah istilahnya, kan. Tapi dengan dua kejadian itu tuh gue jadi kayak, apalagi sekarang gitu, setelah dalam tanda kutip belajar gitu. Ya akhirnya gue tau bahwa ternyata memang pacaran itu nggak bagus. Orang-orang di luar sana pasti bilang, ah guna lu. Ya guna. Lu jaman dulu kan pelaku. Kenyang aja lu ngomong. Udah kenyang. Iya, iya, iya. Bener. Tapi karena gue kan beda. Nah, kan lu kan menganut masyarakat tidak pacaran, kan? Bukan. Kalau gue tidak pacaran karena nggak ada yang mau. Itu kan beda. Kalau lu kan karena lu udah belajar. Karena gue tuh waktu dulu nggak pacaran karena gue ngerasa pacaran itu tidak ada perjanjian yang jelas. Tidak ada barisan yang jelas. Jadi gue bingung nih. Apa aja yang boleh dilakuin, gue bingung. Kayak gue tanya kesini, pacaran boleh apa aja ya? Ya lu boleh begini kalau udah satu bulan. Ada yang gitu. Terus nanti kalau pacaran kewajiban gue apa? Kayak ngeterin pulang. Terus kalau makan gue yang bayarin. Itu hak dan kewajiban gue tidak jelas. Makanya gue tidak pacaran. Sebenarnya mah gue pengen bang juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah dijagain. Alhamdulillah ya. Soalnya muha malahnya nggak ada hitam di atas putih ya? Bener. Kalau ini kan jelas kan. Kewajiban keternya apa, kewajiban suami apa. Kita boleh begini, begitu segala macam. Makanya ya alhamdulillah gitu lah. Oke, Bang Rizal ini kan. Ini nggak apa-apa nanya-nanya. Lagi pandemi nih. Orang ini banyak NHK-PHK. Gue nggak tahu. Tapi setau gue event, konser, dan lain-lain itu. Berhenti. Nggak boleh sekarang. Makan apa tiap hari, Bang? Kalau boleh tahu ya. Kayak orang yang menyatukan gitu-manyanya gitu. Nggak, nggak. Jadi maksudnya karena nggak boleh ada event dan lain-lain. Iya. Kegiatan terus nggak apa, Bang? Gue malah. Gimana ya bilangnya ya. Di satu sisi gue bersyukur banget ada pandemi. Tapi bukan berarti gue kayak. Wah, happy. Banyak orang meninggal. Bukan itu maksudnya. Ada hikmahnya ya. Iya. Gue mengambil sisi positifnya. Karena kalau kita melihat sesuatu tuh dari yang negatif terus. Kayak misalnya Covid kemarin tuh. Terus lo tiap hari mantenginnya. Berita. Berita mulu. Penambahan korban mulu. Yang ada lu stress. Iya. Gue mencoba untuk tidak terjerumus di daerah itu. Gue lebih memikirkan untuk yaudahlah gue nikmatin aja. Gue nikmatin dengan cara berkumpul sama keluarga. Ngurus anak. Gue bisa ganti popok. Gue bisa nyuapin. Gue bisa. Sekarang Alhamdulillah anak gue udah jalan. Itu setiap prosesnya tuh gue setiap hari tuh. Pagi setengah tujuh pagi tuh anak gue udah teriak-teriak keluar. Minta keluar dari rumah untuk jalan pagi. Lalu sore jam setengah lima selalu kayak gitu. Jadi itu rutinitas gue yang selalu gue jalanin sekarang. Terus kalau lo tanya makan apa. Alhamdulillah dalam tanda kutip gue berada di rumah yang benar. Dari sisi mengatur pola keuangan. Jadi polanya kalau armada itu mau berapapun manggungnya. Di akhir bulan atau di awal bulan. Kita dapetnya nominalnya segitu aja. Jadi kelebihannya adalah untuk nutup bulan-bulan yang. Nah Alhamdulillah sekarang kepake gitu. Jadi kalau ditanya lo gak manggung, gak pusing, gak makan. Ya Alhamdulillah manggung gak manggung pendapatannya segitu-segitu aja gitu. Yang apalagi Alhamdulillahnya gue dapet istri yang dalam tanda kutip gak hedon. Jadi kebutuhan pokok aja. Ya sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Yang dicukupi ya kebutuhan pokok. Selama 6 bulan kemarin yang kepotong paling kebutuhan tertier. Udah kebutuhan ketiga. Ngemol. Beli es tebu. Beli es tebu. Kayak gitu-gitu. Jadi ya Alhamdulillah tidak begitu berpengaruh. Tapi mungkin orang di luar sana bilang. Ya enak lo. Apa namanya. Punya duit banyak. Apa segala macam. Sebenarnya gini sih menurut gue. Balik lagi yang statement gue di awal. Kalau lu mikirnya negatif terus. Nanti lama-lama hidup lu gak negatif terus gitu. Ambil sisi positifnya. Alhamdulillah gue tuh kayak. Apa namanya. Tapi jangan dianggap ini kayak. Gue bersyukur ada covid enggak. Tapi ini kayak. Gue ngerasa Allah lagi jawab doa gue gitu. Beberapa bulan sebelum covid tuh kayak. Berasanya lagi peak banget tuh kerjaan tuh. Dikejar deadline ini. Deadline itu. Deadline album. Deadline apa segala macam gitu. Belum lagi perjalanan keluar kotanya gitu. Gue tuh kayak. Anak kan waktu itu masih. Baru berapa bulan kan. Jadi kayak. Duh enak banget ya. Kayak Juna bisa tiap hari gitu. Sama anaknya gitu. Enak banget kita. Enak banget kayak temen-temen gue kayaknya. Hidupnya bahagia banget melihat proses. Tumbuh kembang anak gitu. Eh. Kok dar Allah dikasih. Covid gitu. Ya. Ya. Kita harus tetep bersyukur di segala kondisi kan. Gitu. Emang keren sih. Kalau orang udah terbentuk mindsetnya. Jadi apapun ya udah. Bersyukur. 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 Dan gak banyak orang kayak gitu. Ya. Termasuk gue juga. Seringnya tuh. Lebih kenyalain situasi. Mengeluh dan sebagainya. Cuma. Karena sering ketemu orang-orang yang inspiratif. Soalnya bagi jalanan lain-lain. Jadi. Kita juga jadi. Pancing gitu. Dan itu juga. Gue. Mewakili beberapa pertanyaan orang. Yang nanya begitu gitu kan. Karena. Bener kan. Kayak gue juga. Pekerjaan dari rumah kan. Sering kan. Lu kerja apa sih. Gitu kayak. Dan gue gak bisa bilang. Ya rejeki dijamin. Gak bisa kayak gitu. Memang harus dijirahin. Makanya. Tadi gue nanya agak gitu. Iya. Sebenernya. Banyak juga kok temen-temen gue yang. Apa namanya. Istilahnya bukan. Bukan dapet duit hari itu. Habis hari itu. Tapi maksudnya. Setipe lah. Manggung. Sebulan. Untuk bulan depan. Lalu. Ya kayak gitu. Jadi pada saat. Gak ada event sama sekali. Udah mulai keteteran lah. Ada yang ini. Ada yang itu. Tapi. Ini jadi kayak proses. Apa ya. Kalau gue melihatnya. Apa ya. Istilah ini ya. Disaring mungkin ya. Sama Allah ya. Jadi kayak yang. Yang. Lu gak bisa apa-apa. Ya lu akan tenggelam secara sendirinya. Tapi yang kreatif-kreatif. Masih bisa bertahan gitu. Bener. 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 aja tuh, gitu. Iya, iya, bener-bener, keren, 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 bener. Harus dibenerin dulu mindset-nya, apa-apa tuh dilihat dulu dari yang positifnya, terus selalu bersyukur, dilihat ikhman, dan lain-lain. Malah kemarin tuh ada temen gue ngajakin ngobrol kan, terus gue bilang, mungkin sebenarnya apa yang gue rasain tuh banyak juga kali dirasain sama temen-temen yang lain, bukan anak band aja gitu. Pekerja kantoran deh misalnya, yang lu tinggal di Cibubur, kerjanya di Kuningan, gitu. Itu kan makan waktu perjalanannya aja udah berapa lama, gitu. Nah, lu dikasih pandemi, disuruh kumpul sama keluarga. Ini gue sih belum ngerasain ya, tapi maksudnya gini, ada hal positif yang bisa diambil sebenarnya. Sekarang kan orang tua balik ke jaman dulu banget. Jadi orang tua beneran. Dia yang ngajarin pelajaran anaknya, walaupun pada hipertensi semua, kan. Kayaknya jaman dulu gue ngajarinnya, Cud Nyahdin, Pangeran Diponegoro, sekarang kok udah gak ada lagi, udah apa gitu. Ya gitu, maksudnya jadi kayak, ternyata orang tua, apa, ya ini gue belum mengalami, karena anak gue kan masih kecil kan. Tapi, ini jadi kayak pelajaran besar, bahwa nanti gue harus ngikutin perkembangan anak nih, dia belajarnya sampe mana. Jangan sampe kayak, seorang bapak, anaknya nanya, bapaknya gak tau apa-apa. Itu, gue dapet di bukunya, Ustadz Ajo Benri, Father Man. Wah itu, bapak-bapak muda harus, harus, harus baca itu. Lu udah baca belum? Udah sempet sedikit. Wah bagus banget, Father Man tuh bagus banget. Itu salah satunya, kayak, pada saat anak, gak dapet sosok hero dari bapaknya, misalnya, Pak, dua kali dua berapa sih pak? Lu? Lu baca, iya lu cari di Google deh. Yang ada dia nanti, Pak, gue ada masalah nih. Nyari yang lain juga? Nyari yang lain, pelarian. Dan itu gue langsung, itu kayak langsung kembang api gitu, jadi apa lagu, cetar cetar, wah iya ya ternyata ya. Kalau anak gak dapet sosok curhat di rumah, dia akan curhat di tempat lain. Iya kalau curhatnya, sama orang yang bener. Kalau curhatnya pakai, aksesoris kan, pusing gitu. Aksesoris, bahasaannya terlalu, tenang kali, nontonnya yang RDD gini. Iya maksudnya, aksesoris yang. Aksesoris semacam lah. Kayak gitu loh pokoknya. Yang cari tau di Google. Jadi ya itu, maksudnya kayak, itu jadi kayak, oh iya ya. Ya Alhamdulillah, di lingkungan rumah gue tuh kan, emang bapak-bapak muda semua kan, anaknya masih kecil-kecil, apa segala macem. Tapi bertukar informasi tuh, jadi seru. Walaupun ada juga yang stres, oh lah pelajaran anak gue, gue gak tau lagi nih, udah pusing gitu. gue gak ekspek akan dapat hal kayak gini gitu, dari seorang Rizal Armada. Gue kayaknya, ya pasti ada perjalanan, proses ya gitu. Teman-teman yang nonton ini, makanya pantengin, Instagram story-nya Juna. Gak ada apa-apa semua. Apa yang gue bilang ini semuanya, kosong. Isi dari Instagram-nya Juna semua. Gue kan dulu taunya, bukannya dulu biar lu kertas. Kertas. Nah, gue tuh tau dari kertas berubah, jadi gue cuman tau dari kertas sampe, 100 renak ngobrol-ngobrol, ternyata ya banyak pelajaran banget yang bisa. Kalau boleh tau bang, titik balik deh, dikit aja. Titik baliknya lu bisa yakin untuk, kok lu mau mempelajari, disaat karir lu munggu sudah naik, lu sudah punya popularikat, lu juga cuan-cuan-cuan terus, tiba-tiba rame, kok tiba-tiba pengen belajar hal baru kayak gini, atau apa yang tiba-tiba pengen belajar. Banyak. Mungkin salah duanya adalah, satu, tiba-tiba kayak, gue punya penyakit asam lambung, lalu dari asam lambung itu, ngarahnya udah ke GERD, GERD tuh kalau udah asam lambung tinggi, terus tiba-tiba udah parno mati. Dua kali gue merasakan itu. Yang pertama yang di kepala gue adalah, apa yang gue tinggalkan. Waktu itu belum nikah. Itu umur mana kira-kira? 30-an ya? Atau masih 20-an juga? Baru beberapa tahun ke belakang kok. 3-4 tahun lah ya. Baru beberapa tahun ke belakang. Itu kayak yang, aduh, kalau gue mati nih, apa yang gue tinggalkan ya, buat nyokap, bokap, adik gue gitu. Padahal posisinya waktu itu, bisa dibilang ya, yang membantu di rumah lah istilahnya gue. Apa yang gue tinggalkan. Karena lama-lama itu menghilang dengan sendirinya. Menghilang dengan sendirinya itu karena, orang takut mati kan, pasti arahnya denger ceramah lah apa gitu. Dengar uas, denger Stad Adi Hidayat, lalu tiba-tiba meredah semuanya. Lalu yaudah, biasa lagi. Terus, itu gue dapatkan di setiap bulan puasa. Bulan puasa berikutnya, dapat lagi kayak gitu. Tapi, di kepala gue adalah apa yang gue bawa. Bukan apa yang gue tinggalkan, tapi apa yang gue bawa, nanti kalau gue mati, tiba-tiba, celetar man, rob buka, gue bisa jawab, apa enggak gitu. Adaa, Itu gue langsung monyet-nyet gitu. Ditambah lagi adalah, waktu itu, zaman itu gue masih bermasa pacaran kan, sama istri yang sekarang. Istri yang sekarang, waktu itu masih non-muslim. Lalu, panjang lebar sama dia, ini kita mau, kalau mau terus, berarti harus ikut, masuk Islam. Kalau enggak, udah beres gitu. Karena gue enggak mau, dalam satu mobil, ada dua setir. Enggak bisa itu jalan. Setirnya itu harus, yang pegang laki-laki. Jadi, lo harus ikut gue. Akhirnya, nah, dia belajar, gue juga belajar. Dia nerima gitu aja bang, waktu bilang begitu, lo kan dengan tegasnya bilang, kalau mau jalan, ikut gue gitu. Kalau enggak, udah bisa. Jadi, gini, waktu itu gue, mempelajari kitabnya, dia mempelajari kitab gue. Tapi gue, mempelajarinya, itu nyari yang, bertentangan. Bertentangan tuh, misalnya kayak yang, ya kita tahu, ada ayat-ayat yang, apa gitu. Wah, itu yang gue, nih kan, jadi, ada di, itu tuh, kayak, kalau enggak salah, ayatnya tuh bunyinya, perempuan itu harus menutup rambutnya, atau kalau tidak, kalau tidak, dibotakin. Kalau enggak salah, gue pernah baca itu. nih, ini di kitab belum nih, kok lo enggak ngelakuin itu, ya gitu-gitu. Jadinya kayak, salah-salahan, salah-salahan, gitu. Terus, apa namanya, bini gue juga, bawa, ayat-ayat yang gue enggak mengerti. Enggak juga gue gitu. Iya, gue gaya-gaya. Lalu, lalu, apa namanya, sama-sama mencari, akhirnya, gue ketemu sama, singkat cerita, gue ketemu sama, Ustadz Kainama. Oke. Gue tau Ustadz Kainama ya? Nah, lewat wasilah beliau lah, bini gue, masuk Islam. Itu yang dibuka, dan dahsyatnya lagi, Jen, itu yang dibuka bukan Quran, Jen. Tapi kita media? Iya. Sadi, Ustadz Kainama, the best. Itu gue yang masuk, Allahu Akbar, kemana aja gue selama ini. Momen itu juga yang dikit, itu momen itu. Padahal maksudnya, Ustadz mungkin ke, Iya. Tapi, secara tidak langsung, gue yang ditampar-tampar, gue yang di, dikasih cangkul buat, nih, lu gali sendiri. Kalau kecil beragama ini, ternyata, lu tahu juga. Oh, dari situ awal. Dari situ. Itu jadi salah satunya juga. Terus, akhirnya, syadatnya di sini, Jen. Di sini. Jadi, masjid ini, punya histori banget buat gue. Sebenarnya. Sebenarnya, punya histori banget buat gue. Gimana rasanya, Bang, lu bisa menemani seseorang. Gue pernah sekali temen gue, tapi gue gak menemani, tapi tiba-tiba masuk ke Islam, terus dia syadat depan gue. Itu gue, beter kayak, kayak, belum pernah gue rasain itu. Beter, pernah kan kita dengan syadat sering ya. Iya. Beter kayak mau nangis itu. Gue gak tau, lu yang menemani dia, dan itu akan menjadi, pasangan hidup lu di rumah. Rasanya gimana? Orang-orang di sekeliling gue, kasih privilege yang ini banget gitu. Mereka bilangnya kayak, wah gila lu, dapet Ferrari lu. Wah gila lu. Keren banget lu. Dapet udah dibangunin rumah lu, di surga lu. Wah gila lu, untah merah lu. Gitu-gitu kan. Cuman, di kepala gue waktu itu adalah, iya kalau gue ngajaknya bener. Kalau tiba-tiba, ya na'udzubillah min zalik gitu, gue gak ngajaknya bener, ya rumusan secara sendirinya, yang dibangun di atas sana kan. Gitu, jadi memang, dan, bini gue pun bilangnya gitu. Jadi sebelum nikah, dia bilang, aku mau, menjadi muslim yang seutuhnya. Jadi gue gak mau, cuman kayak KTP doang, gue gak ngerti, ini, bini gue. Pernah gue tes, Jun. Pernah gue tes. Abis syahadat nih. Abis syahadat, pulang ke rumah gue kan makan kan. Kayak, ya selamatkan kecil-kecilan. Syukuran bukan selamatkan. Syukuran kecil-kecilan gitu. Jadi cuman ngundang, beberapa temen terdekat, keluarga, buat makan. Terus gue tes. Ah udah, gak usah jadi nikah lah gitu. Dia jawabannya lempeng banget. Dia bilang, yaudah gak apa-apa. Ntar tinggal bilang sama Ustadz Kainama, minta dicariin Hafiz Quran. Gue langsung, kayaknya kerja keras. Abis sudah ini. Gak gitu juga kali ini gitu. Tapi ya Alhamdulillah, maksudnya, proses itulah yang membuat, yang membuat gue belajar gitu. Plus, wasilah guru-guru kita, guru-guru BBN, salah satunya, Ustadz Luqman Al-Hakim, itu. Udah kenal Ustadz, Luqman tuh udah lama berarti ya? Dari sebelumnya. hijrah fest pertama. Udah nikah sih ya? Udah nikah. Hijrah fest pertama tuh, malamnya gue masih nonton GNR. Astagfirullahaladzim. 2017? Eh, 2018? 2018 ingat gue. Eh, ya, 2018 ingat gue. 2018. Jadi malamnya tuh gue masih nonton GNR. Paginya langsung ngejrah fest. Ketemu ko Steven, ketemu Ustadz Luqman. Itu ketemu tuh baru pertama ketemu atau? Itu pertama kali dikenalin sama Ivan Govinda. Jadi Ivan Govinda kan dari Pontianak. Oh, iya, iya. Nah, Ivan Govinda tuh bisa dibilang, salah satu santrinya, Ustadz Luqman. Jadi, Kando, kenalin nih Kando. Ustadz dari Pontianak. Lu udah Pontianak juga? Enggak, gue Palembang. Ya, kan pengetahuan gue kan minim banget. Yang gue tau kan cuman, Ustadz Abdul Somad yang menemani gue setiap malam, ya kan? Menjadi santri al-youtubia. Al-youtubia. Yang sering ada kontennya banyak. Iya. Terus, Ustadz Adi Hidayat, gitu. Ustadz Felix, waktu itu kan lagi gini banget kan, gitu. Ya, itu yang gue tau, gitu. Ustadz Hanan, ini nih, yang gini banget. Ustadz Hanan Ataki itu gue gak tau, Juna. Demi Allah. Padahal itu di sospek malah. Wallahi, gue gak tau sama Ustadz Hanan Ataki. Sampai akhirnya, bini gue, aku mau belajar. Sama siapa? Kepala gue pendah. Sama siapa ya? Sama siapa ya? Minimal dia harus yang mengalami perjalanan yang sama, gitu. Di bayangan gue. Wah, ke Ustadz Felix nih. Gue udah bayang itu. Terus bini gue bilang, aku mau belajar sama ini. Mengalami Ustadz Hanan. Ustadz Hanan siapa? Ustadz Hanan siapa? Gue gak tau. Gitu. Pas akhirnya gue nonton, oh ya Allah. Pas acara shift di Blok S, kalau gak salah. Pokoknya acara shift di Blok S. Pertama kali seumur hidup gue nangis di imamin sama pertama kali nangis pas pada saat sholat. Itu pas di imamin sama Ustadz Hanan. Gue bilang, Insya Allah, Tahu Barak Allah, guru-guru ini wasilannya mantap, betul. Kayak gitu aja. Itu kira-kira, kalau misalnya gue di langsung nih, kalau lo ketemu orang baru meneritakan pengalaman lu itu sedikit untuk menyampaikan sesuatu ke mereka. Biasanya, apa sih yang paling sering lu ungkapkan? Misalkan kayak orang yang mantan kerja di lembaga-lembaga riba, dia kan pasti bantan. Lalu lu jangan tetang-tetang begini. Kalau lu apa sih biasa yang disampaikan jangan apa, jangan apa, apa gimana? Kalau gue kan ilmunya ilmu-ilmu receh ya. Maksudnya gak punya ilmu tinggi gitu. Ya paling yang gue manfaatkan adalah pekerjaan gue. Kalau mungkin ini pesannya dari Ustadz Lukman sih. kalau dulu mungkin ngajaknya ke hal-hal yang negatif gitu. Sekarang gunakanlah panggungnya untuk hal-hal yang positif gitu. Ya karena gue berkecimpungnya sama receh-recehan. Maksudnya yang bukan yang membicarakan ilmu banget gitu kan. Ya paling yang bisa gue bilang adalah untuk adik-adik yang nonton gue saat gue manggung gitu. Malah setiap manggung gue selalu doain mereka putus. Atau kalau enggak ya cepetan nikah. Di panggung. Di panggung. Putus. Biasa gue bilang gini. Gue bilang gini. Semoga yang datang kesini sama pacarnya udah lama pacaran gak nikah-nikah semoga cepet putus. Yang laki-laki teriak paling kenceng. Ameen. Dan rata-rata yang teriak jomblo. Tapi itu bagus juga Bang ya. Jadi kayak bahasanya apa ya? Ya tapi maksudnya kan gak secara tamerta gue gitu. Jadi kayak gue kasih pengalaman gitu apa yang kayak gue ceritain bahwa gue ditinggal nikah. Ya mungkin pengalaman lo gue gak bilang semua pengalaman berhubungan itu sama semua ya. Ada yang mungkin yang udah nikah puluhan tahun gitu akhirnya akhirnya udah pacaran bertahun-tahun akhirnya pisah. Ada juga yang bertahun-tahun akhirnya jadi. Ada juga yang baru ketemu hari itu hari itu langsung ngajak nikah. Ada yang macem-macem lah. Macem-macem. Gue jadi kan tidak bisa menyamaratakan. Jadi yang gue bukan gue ceramahi tapi gue sharing sebenarnya. Yang pernah gue alamin itu gak mungkin cuma satu dua orang doang di bawah situ yang mengalami. Pasti banyak juga yang mengalami. Jadi kayak yang ya gue bilang ngapain lo biasanya yang gue dalam tanda kutip yang gue serang adalah adik-adik perempuan. Kan kalau perempuan itu kan mudah terbuai dengan kata-kata manis. Pengalaman. Berdasarkan cerita orang beliau dengarkan beliau ceritakan lagi. Berdasarkan orang pribadi. Belajar dari pengalaman orang lain. Jadi ya gitu. Jadi gue suka bilang jangan udah dibohongin laki-laki cuma dirayu-rayu dikit terus lu mau diajak makan basuh pinggir jalan 5 ribu terus udah gitu aja. Masuk angin 9 bulan repot. Aduh meresahkan warga. Jadi ya gue sih kan maksudnya tapi itu bentuk kayak bentuk ikhtiar gue aja. Ya ada yang melakukan dan gak ada misalnya wah iya juga nih bener nih kata Bang Rizal misalnya gue biasa gak mau pacaran lah gue mau putusin aja cowok gue. Kalau dia bener-bener mau ini ya kita nikah gitu. Kalau ada yang kayak gitu ya syukur alhamdulillah tapi kalau ah bodo amat yang penting gue mau denger itu. Ya yang penting gue udah berusaha gue udah nyampein gitu aja. Karena gue masih inget beberapa tahun lalu kan gue masih remaja nih walaupun muka gue tua gue masih remaja. Jadi gue masih inget banget gue itu jarang mau dengerin nasihat dari orang tua tapi dari temen lebih oke. Kayak soal penampilan gue dulu pake rantai-rantai gitu kan ini kan gue keren berasa kata muka gue meri ya kayak kok kayak hewan apa gitu pake begitu kata gue ah rambut tuh nganget iya passion passion sekarang gue malu banget ternyata ya kadang tuh kita lebih percaya sama orang tua sama idola yang kita idolakan belum tentu ada ilmunya mungkin dia karena sempet dikonsentasi banyak followers dan lain-lain makanya kayak yang Rizal bilang gitu kalau gue ada di posisi yang nonton kan gue nonton karena gue pasti pengen melihat lo pengen denger karya lo jadi lo opinion leader di otak gue gitu makanya gue bisa bisa langsung ya bener juga ya makanya lanjutan bang gue juga merasakan hal yang sama Jun maksudnya kayak yang bokap gue ngasih rules yang bener gitu gue nih mesti ah apa sih gitu itu old school pak tapi ternyata kalau kita balik lagi ke ke bukunya Paderman Ajo Menry Paderman gue tidak menyalahkan bokap gue sama sekali di posisi sekarang gue tidak menyalahkan bokap gue tapi pada saat itu adalah kebutuhan keluarga kami adalah nafkah jadi yang mungkin didahulukan dikedepankan sama bokap gue waktu itu adalah nafkah dulu yang penting tapi di sisi lain apa namanya kayak apa ya yang itu tadi tanya google aja tanya google kayak gitu-gitu walaupun bokap gue semaksimal mungkin dia selalu apa yang dibutuhkan anaknya ayo dibutuhkan anaknya ayo mau nanya apa ayo mau nanya ini gitu cuman tetep aja kan lingkungan berpengaruh besar gitu salah salah nyemplung dikit barabe oke bang kalau boleh tahu pas lo mulai belajar itu bokap masih ada apa alhamdulillah sampai sekarang masih ada nah lo ngalamin pas ini gak gue tuh sempet dulu pas awal-awal denger-dengar cerama atau apa yang pertama kali gue tunjuk itu orang tua gue bukan kesini nih gue denger cerama begini kok kok bapak gak begini nih ngedidik gue nih kok jadi gue tuh banyak protes bahkan gue inget banget aduh aduh bokap gue udah meninggal lagi kan bokap gue udah meninggal kan jadi awal-awal gitu tuh kok kayak tempat yang tempat terbaik protes gitu bapak kok ngajarinya gini gue inget gue tuh pernah begini-begini begini loh terjil astagfirullahaladzim gitu makanya kayak lo ngalamin gak sih bang fase-pase ketika lo mendengarkan itu bukan ke diri lo tapi malah nyalahkan orang tua iya tapi gue gak gak berani ngomong tapi kesel ya jadi cuman kayak di dalam hati aja tapi lo kesel gak sama orang tua iya sempet kesel ya kenapa sih gue gak dimasukin pesantren gitu harusnya kan gue masuk pesantren gitu tapi kayak gak sampai akhirnya gue mendengar ceramahnya Ustadz Umar Mita kalau gak salah iya iya bener sama Babe Haikal juga Babe Haikal kalau gak salah sempet lagi naik lagi nih yang soal Birol Walidain orang tua kita yang ngajarin kita ngomong kok berani-beraninya kita ngajarin debat orang tua terus Ustadz Umar Mita waktu itu sampai sampai tinggi banget kan kalau gak salah beliau gitu ngomong kayak saya gak ikhlas ya gitu saya gak riduh Wallahi ahi aneh gak ikhlas orang tua antum yang udah mendidik antum gitu ya jadi kayak apa namanya ya masuk akal gitu lo menyalahkan bokap nyokap bokap nyokap lo sibuk nyari duit buat bikin lo gede dia ngasih vitamin benar-benar Astagfirullah ngasih vitamin itu itu langsung gue kayak dikasih cangkul sendiri Jun selamat menggali kubur sendiri Allah pas udah punya anak baru kita ngerasa ternyata ngelidik anak tuh gak gampang baru 8 bulan lah gue gue apa ya dari bini gue hamil aja tuh gue langsung yang kalau bisa tiap hari tiap hari dia minta maaf sama bokap gue gitu ya Allah itu manfaatin deh bang mumpung masih ada bang bisel itu aduh nah begitulah kalau soal orang tua banyak ininya apa nih sekarang nih ketika orang tua lo udah tau posisi lo seperti ini dan maksudnya balas budi apa yang sekarang bisa lo lakuin ke orang tua dengan keadaan kalau balas budi itu gak mungkin ya Jun ya maksudnya berbakti seperti apa cara lo berbakti kayak gimana sih orang tua kalau lo boleh tau apa ya tiap hari perlu kan orang tua beda di luar kota kan di Palembang iya beda luar beda kota kita bokap nyokap gue di Jakarta Selatan gue di Tangerang Selatan main gojek masih bisa gue send sende kebetulan gue di Palembang gue 3 kali loncatan TikTok yang kayak gue bikin itu kita lagi sampe itu masuk gue pikir di Palembang gitu ya dulu di Palembang cuman gue waktu itu gak tau ilham dapet ilham dari Allah ya Pak gue pindahin aja deh orang tua disini biar deket gitu biar gak bandel-bandel banget lah gitu dulu tuh gitu ya syukur Alhamdulillah disini Alhamdulillah ya gue doanya cuman kalau dibilang gimana sekarang berbaktinya sama orang tua gak tau ya Jun treatment khususnya gitu ada anak yang kayak setiap hari mereka mengabari matahari video call atau apa video call pasti ya sehari sehari sekali tuh paling lama ya dua hari tiga hari sekali video call tapi gak nanyain gak nanyain anaknya nanya cucu nanya cucu bener-bener kalau bisa yang mau cucu tapi itu yang yang apa namanya yang bikin gue happy gitu kadang-kadang ada momen yang ya Allah gue gantiin popok anak gue aja kayak yang tiba-tiba lu gantiin juga tuh gantiin nyuapin nyuapin mandiin gak? mandiin semua Jun nominasi ayah idola ini jangan salah nih gue tuh pernah di satu momen gue yang tiba-tiba apa namanya lagi bersihin popok anak tuh nangis kan tapi ini kenapa lagi sih lu nangis gue aduh kenapa keinget orang tua jaman dulu gitu sekarang lah enak Junnya pakai popok dulu kain buang gulung-gulung buang kotak sama dulu dicuci mana belum ada mesin cuci gitu gaya-gayaan orang tua bentuknya dari kotoran juga makanya makanya wajar banget tuh guru-guru tuh pada tensinya naik tuh kalau ngomongin orang tua Ustadz Umar pernah ngamuk soal gitu Mbak Behaikal ngamuk Ustadz Luqman bisa digebuk pekerotan gebuk pekerotan istilahnya terus apalagi sekarang kan kita infak beras tangsel gitu kan infak beras kita kan deket sama anak yatim mulai-mulai belajar gue gak kebayang kita protes ke orang tua gara-gara tanah putih ngerasa orang tua salah mendidik anak yatim ini mau protes sama siapa dia dia pengen protes mungkin gimana orang tuanya gak ada gak ada sosok hero juga gak ada sosok yang melindungi kayak mungkin kita abis kuliah minta dimodalin ada orang tua ada sebagainya gitu ya kalau anak-anak itu kan mungkin mungkin itu juga salah satu kenapa pahala orang yang apa namanya peduliam anak yatim itu gede gitu ya iya gokil, gokil bener-bener bang thank you bang lo ngerasain gak sih misalnya makan gitu misalnya iya aduh kayaknya kasih anak gue aja deh bener gue gak jangan kasih makan gue asy 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 bener bener nih gue masih ngisi acara nih aduh ya Allah ya ngisi acara dong di Bogor lumayan biasa ada lah kita biasa ada fee nya gue tuh mau balik naik grab car 250 ribu naik grab car biasa kayak ya kan ada memang ada uangnya Alhamdulillah dan juga ya kita butuh juga untuk untuk transportasi yaudah biasa kan gak mikir setelah gue punya anak gue pikir kayaknya mendingan buat susu anak gue terus gue naik kereta sampai ke part segitu loh maksudnya gue mikir juga mungkin orang tua kita dengan kondisinya yang berat apalagi mungkin yang single parent gitu yang sendiri bisa jadi lebih parah apalagi gue kan 3 bersaudara dan kecil-kecil barengan itu beda 2 tahun beda 2 tahun gitu kan bisa jadi lebih kayak gitu juga mungkin kita sekarang Alhamdulillah banyak terfasilitasi termudahkan dengan sosmed dengan bisa ngolah instagram dan lain sebagainya jadi tapi kalau orang tua kita dengan cari uangnya jaman dulu mungkin yang lebih berat tenaga yang keluar bebannya di pertama anaknya begini lagi kan anaknya nunjuk-nunjuk pasti sakit banget gak sih lu kebayang ngasih anak lu ntar makanya itu apa namanya wah berat sih kalau udah ngomongin kayak gitu tuh kayak kita ngurus anak tuh kadang-kadang udah kayak gak wah gitu wah sampe gimana gitu terus tiba-tiba kayak inget tuh dulu bokap gue gimana ya ini gue ya gue dulu senakal apa ya gue dulu sesusah apa gitu jaman masih nyusuin tiap jam 3 pagi tuh alarm yang pertama dia iya maksudnya alarm hidup tuh bangun bangun jam 3 pagi padahal mamahnya kayak jam 12 jam 1 baru tidur tiba-tiba udah nangis lagi lu bangun juga kalau hidung? bangun ya idola mau nyerahin ke mamahnya bangun karena gue besok kalau malem gue skip kalau malem gue skip tapi bangun ya bangun di beberapa beberapa kejadian bangun beberapa kejadian gak bangun banyaknya mungkin tapi alhamdulillah alhamdulillah banget gue dapet dapet istri yang punya kesadaran berlapis-lapis punya suami kayak gue hahaha iya ya banyak pahala istri lu tapi balik lagi balik lagi itu apa namanya kalau kita mau kayak ngelawan orang tua tuh jangan deh aduh jangan deh kecil banget lu kira-kira gak sih makanya kasus-kasus sekarang kan rame banget tuh apa namanya melaporkan orang tua gara-gara warisan iya itu kayak aduh lu mau hapis lu mau hapis lu gitu-gitu tapi kan maksudnya apa ya apa ya mungkin dia temen-temen kayak apa sih bokap nyokap gue gak gaul bokap nyokap gue kolot nanti rasain deh udah punya anak punya anak terus ngurus sendiri ya jangan pake babysitter iya bener eh gak pake gak pake karena itu udah kesepakatan bersama pengen totalitas disitu ya gue punya kecemburuan yang sangat kalo anak gue lebih akrab sama orang lain dibanding sama gue jadi gue gak mau terjadi oke siap luar biasa nih sebenernya gue masih banyak banget yang pengen gue obrolin soal anak soal orang tua soal perjalanan karir tapi kayaknya karena waktu juga ya bang ya waktu gak bisa diputer-puter jadi next gue yang ngawancarin lu oh boleh lah boleh-boleh thank you bang Rizal next kita akan ngobrol-ngobrol lagi mudah-mudahan perjalanan di kanak lu selalu jangan kiasa Allah mudahkan ya amin apa yang pernah kita lalui masa lalu tidak terjadi lagi di masa depan amin semoga semua temen-temen yang nonton kalo ada yang bisa diambil dari obrolan kita malam ini ya munggo diambil kalo gak ya tinggalin aja tapi malam ini sih gue pengen 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 apa namanya pengen berdoa aja sih semoga yang belum nikah cepetan nikah yang belum punya pekerjaan semoga dapat pekerjaan yang halal yang berkat amin amin dan yang masih punya orang tua jangan lupa berbakti yang sudah meninggal jangan lupa selipkan doa dan berinfak besok Yang disana dampingimu Dan bukan dia Harusnya Yang kau pilih Bukan dia Jangan nangis di kawinan mantan lo Oke, terima kasih Terima kasih Sampai ketemu lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih